Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini adalah penerbangan dari Jakarta menuju ke Padang, Sumatera Barat. Penerbangan ini menggunakan Super Airjet dan terbang dari Terminal 1 Bandara Sukarno-Hatta, Jakarta. Carak tempuh antara kedua kota ini adalah 950 km dan penerbangan biasanya memakan waktu 2 jam 15 menit. Tiket pesawat dari Jakarta menuju Padang ini dijual rata-rata 1 jutaan hingga 1,3 juta rupiah untuk 1 kali perjalanan. Seperti biasa, setelah lapor, check-in online, kemudian bagi yang punya bagasi silahkan meletakkan bagasi. Bagi yang tidak ada bagasi bisa langsung ke ruang tunggu dan naik ke pesawat udara. Maskapai Super Airjet ini menggunakan pesawat Airbus. Ingat untuk tidak menukar tempat duduk kecuali meminta izin pada penumpang lain. Dan jika diizinkan silahkan saling bertukar tempat duduk atau meminta bantuan pramugari jika terpaksa harus bertukar tempat duduk. Tentu saja harus ada alasan khusus ya teman-teman kalau mau pindah tempat duduk. Setelah lepas landas kita akan melihat panorama Jakarta yang sibuk dan padat. Dan perjalanan akan memasuki wilayah yang lebih terang dan lebih hijau ketika kita sampai di Sumatera Barat. Di sepanjang perjalanan kita akan melewati berbagai landscape menakjubkan. Mulai dari hamparan lautan hingga pegunungan yang menjulang tinggi. Dan tentu saja kita akan melihat gumpalan-gumpalan awan yang sesekali menutupi keindahan panorama. Menjelang di Bandara Internasional Menangkabau di Padang. Kita akan melihat pemandangan yang cukup indah ada beberapa pulau yang bisa dilihat dari atas pesawat udara. Padatnya kota Padang juga bisa kita lihat dari atas pesawat udara yang bersiap mendarat di Bandara Menangkabau. Padang memang terkenal dengan keindahan pantai. Tentu saja ditambah dengan kuliner yang lejat dan budaya yang cukup kaya. Dari sini kita bisa mengeksplorasi berbagai tempat wisata seperti pantai Padang, bukit tinggi yang juga jaraknya tidak jauh, serta berbagai rumah adat Menangkabau yang menawan. Ingat salah satu daya tarik utama Padang adalah kulinernya. Masakan Padang terkenal dengan cita rasanya yang kuat dan kaya rempah seperti rendang, sate Padang, dan kulai. Ada juga tuh, soto Padang. Jadi jika sahabat semua merencanakan perjalanan dari Jakarta ke Padang, ingat untuk mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan, baik dari segi pemandangan udara maupun budaya lokal yang unik. Dan tidak ketinggalan, wisata kulinernya harus dicoba semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Menangkabau di Padang, Sumatera Barat. Dan bagi sahabat semua silahkan mengikuti arahan dari petugas untuk keluar dari bandara. Penumpang akan turun ke lantai dasar atau lantai 1 untuk mengambil bagasi dan selanjutnya keluar dari Bandara Menangkabau ini. Pastikan, bagasi yang diambil adalah bagasi milik Anda sendiri, cocokkan dengan label bagasi yang sudah diberikan. Karena ada banyak koper yang sama, bisa-bisa nanti tertukar dengan koper milik orang lain. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.